Jadi penentu kemenangan Indonesia atas Malaysia, Mark Locke ungkap ada firasat soal perintah Sintayong. Dan kini Berita Timnus TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Sang pemain Timnus U23 Indonesia, Mark Locke menyimpan kisah tak biasa dibalik keberhasilannya menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Malaysia. Mark Locke menjadi sekuter penalti terakhir dalam laga Indonesia versus Malaysia yang berlangsung pada minggu 22 Mei 2022. Dalam laga itu, Mark Locke berhasil melakukan tugasnya dengan baik dengan mengecoh penjaga gawang Malaysia, Muhammad Rahaziali. Mark Locke pun memastikan Indonesia berhasil menang atas Malaysia dengan skor adu penalti 4-3. Usia berhasil menjadi penentu kemenangan Indonesia, Mark Locke mengungkap sebuah kisah tak biasa yang terjadi di lapangan. Menurut penunturan Locke, Sintayong sejatinya meminta permainan Persibano itu maju sebagai eksekutor ketiga. Namun, Locke mendapat firasat berbeda dengan berinisiatif menjadi eksekutor kelima. Sintayong pun menyetujui hal itu dan benar saja, momentumnya tepat dan membuat Locke menjadi kunci kemenangan Timnas Indonesia. Sebelum ada penalti, Kuch Sintayong suruh saya ambil penalti yang ketiga. Namun saya punya firasat dan bilang mau ambil penalti kelima, kata Locke. Lalu Kuch bilang oke dan momentumnya datang. Selain soal firasat, Locke juga mengaku paham betul risiko menjadi penendang penalti terakhir. Jika berhasil, Locke akan membawa Indonesia menang tapi jika gagal, netizen siap menyerbunya. Saya tahu kalau saya cetak gol, kita peringkat ketiga. Namun kalau gagal, netizen siap menghancurkan saya. Saya senang dan tenang saat mengambil penalti, karena sudah tahu mau menendang ke arah mana. Setiap usaha latihan, saya selalu berlatih menendang penalti, ungkap Locke. Terlepas dari cerita soal penalti, Locke tidak sepenuhnya senang karena targetnya mengantarkan tim nasi Indonesia meraih medali emas gagal terpenuhi. Meski begitu, perunggu si games tetap sebuah prestasi yang mengesankan dalam karir sepak bolanya. Target saya emas jadi tidak sepenuhnya senang. Namun oke, ini baru awal dan juga sebuah prestasi yang tidak akan dilupakan dalam hidup saya tutup Locke. Lalu bagaimana komentar kalian? Terima kasih telah menonton!